Halo, ketemu lagi sama saya, Anya Rhea di Rhea Vlog Di sini saya mau share tutorial dan script Jadi kan lagi rame nih, pengguna micmon ya, terutama pengguna micmon Ketika mengupgrade versi mikrotiknya menjadi 7.10 Entah itu yang stable atau beta Efeknya itu, voucher-voucher ini tidak bisa dipakai Voucher yang sudah dicetak atau yang sudah berjalan tidak bisa dipakai Sama sekali tidak bisa dipakai karena sensornya berantakan untuk mendeteksi waktu ya Oleh karena itu, saya bikinkan script tambahan untuk dicolok di micmon Begitu Halo, selamat datang di channel Rhea Vlog Sebelum melanjutkan menonton konten ini, sebaiknya subscribe dulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan jika ada konten yang baru rilis Jangan lupa juga untuk klik tombol like ya Jika konten ini bermanfaat Karena subscribe dan like kamu akan membuat kami tambah semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya di kolom komentar Jika ingin fast response, silakan bergabung di grup Facebook Mita Link ada di deskripsi ya Untuk request premium script, setting mikrotik, silakan hubungi via telegram di addteki namaku Selamat menikmati konten ini Oke langsung aja kita buka folder micmonnya ya Ini saya pakai visual studio code ya Untuk ngeditnya Kita buka folder hotspot Ini saya download micmon dari website micmon resmi ya Belum saya utak-atik apa-apa Kita masuk ke folder hotspot Lalu yang kita edit ada dua file Yaitu add user profile dan user profile by name Kita yang add user profile dulu Ini harusnya tampilannya seperti ini Memanjang ya ke sana Tapi lebih gampang saya bikin seperti ini Jadi nggak perlu geser kanan Lalu scriptnya ini Colok 1 Ini colok 1nya nggak usah di copy ya Ini kita block Kita copy sampai sini Lalu kita paste disini nih Setelah local date nih Date ini Antara titik koma dan titik 2 Kita paste disini Lalu kita scroll ke bawah Yang bagian bg service ini Kita juga cari Tadi yang date tadi nih Ini nih Local system clock date Nah ini nih Antara titik koma dan titik 2 ini Disini kita paste Kelihatan kan ya Kelihatan kita paste Terus Kita copy yang colok 2 Tadi baru colok 1 ya Kita copy yang colok 2 nih Copy Kita paste disini nih Di bagian Ah bagian sini nih Jadi antara Habis next run Terus antara titik koma dan titik 2 Kita paste disini Oke kita simpan Kita pindah ke user profile by name Lakukan hal yang sama Kita copy yang ini dulu Colok 1 Terus kita cari Tadi mana Sini ya Antara titik koma dan titik 2 Lalu Ke bawah Yang bg service juga Kita cari yang Mana tadi Nah sini nih Habis clock Get date ini Terus kita paste disini Setelah itu Kita ambil yang colok 2 Kita copy ini Lalu kita paste disini Tadi mana Tidak kelihatan Mana sih Oh sini nih Nah colok disini Setelah next run Oke save Udah gini aja Lalu Yaudah udah bisa dipake Begitu Nanti Langsung dicoba aja Syarat pertama Save ulang profil ya Setelah ini udah disetting Buka di micmon Lalu save ulang profilnya Lalu yang kedua Jika sudah ada Voucher yang sudah terpakai Sedang berjalan Commentnya dihapus aja Jadi commentnya Dinolkan aja Tapi kalau vouchernya Belum dipake Biarin gak apa-apa Sedangkan vouchernya Kalau sudah dipake Sedang berjalan Dihapus aja Commentnya Dikosongin Kayak gini Ini kosong kan Nanti Biar dia login ulang Kalau boleh Kalau perlu kita kick Dari aktif Biar dia login ulang Dan data di commentnya Jadi bener Ya konsekuensinya Memang Dia bisa Login lebih panjang ya Lebih lama Karena kan itu Ngereset ulang waktunya Tapi gak apa-apa Daripada dia sama sekali Gak bisa kehapus Gitu Jadi Apa yang perlu dilakukan Pertama itu adalah Copy script yang saya share tadi Yang sudah saya share Oh ya saya share di grup Mita ya Silahkan gabung di grup Mita Gratis Yang penting Mengisi persyaratan masuk File nya saya share Mungkin 1-2 hari setelah video ini rilis Kalau yang nonton banyak Mungkin segera saya rilis Terus yang kedua Simpan ulang profil Profil nya disimpan ulang Profil nya disimpan ulang Nanti profil disimpan ulang Terus yang ketiga Saya lupa Bagian scheduler ini Dihapus semua Yang menggunakan Mikmon Pokoknya yang menggunakan Mikmon ini Yang monitor profil Gini-gini Dihapus semua Karena biar dia Bikin ulang Ketika Apa namanya Simpan ulang Jadi Sorry Urutannya salah Urutannya copy script dulu Setelah itu ini dihapus semua Scheduler Baru simpan ulang profil Jadi urutannya gitu ya Copy script Scheduler dihapus semua Lalu simpan ulang profil Lalu kalau perlu Hapus semua Comment yang Comment user yang sedang dipakai Sedang proses dipakai Karena itu gak akan terdeteksi oleh Sistem Mikmon Jadi itu langkah yang perlu dilakukan Memang agak panjang Tapi yang penting Dilakukan nanti aman Kedepannya Dan script ini Itu bisa dipakai Jika masih pakai versi lama 7 sekian atau 6 sekian Aman Jadi gak Gak khusus 7-10 Jadi ini script ini bisa menyesuaikan Situasi Apa Yang lama sama yang baru Versi Mikrotik yang lama sama yang baru Itu support gitu Ingat ya yang perlu dilakukan Pertama adalah Copy script Sesuai yang arah Apa yang saya arahkan tadi Kedua Hapus semua scheduler yang berhubungan sama Mikmon Yang monitor-monitor gini Setelah itu yang ketiga Simpan ulang profil Jadi hapus dulu baru simpan ulang Jangan kebalik Setelah itu Kalau perlu Hapus comment-comment user yang lagi aktif Biar dia login ulang Terus biar ke data ulang Begitu Nah Kalau teman-teman Ribet Ngopi filenya ya Ngopi scriptnya Karena Aduh ribet Gimana-gimana-gimana Silahkan Berlangganan di Rumah Mita ya Di Rumah Mita itu Tinggal Bikin produk aja Pilih yang Mikmon versi Mita Yang ini nih Versi 1.0 Bot Telegram Setelah dipilih Isi data-datanya Tutorialnya ada di Video saya yang lain Di playlist Intinya gampang Tinggal pilih-pilih aja Ada Ada trial Untuk Dua hari Kalau gak salah Setelah selesai Nanti akan jadi ya Bentuknya seperti ini Terus tinggal di klik aja Diklik Lalu di update Di update-nya bertahap Jadi kalau belum pernah di update Ya versi 1.1 dulu update Nanti Begitu disini nongol Versi sekarang 1.1 Lalu naik ke versi 2 update Nanti nongol ini 1.2 Update lagi versi 1.3 Nah ini buat teman-teman Yang udah Langganan lama disini Silahkan langsung update Ke versi 1.3 Supaya support ke Versi 7.10 ya Support ke Mikrotik Cross versi 7.10 Gitu sih Apalagi ya Udah kayaknya Jadi intinya yang mau praktis Ya kesini aja Gak perlu copy script Tapi hal-hal yang lain Perlu dilakukan tetap ya Yaitu Hapus scheduler Terus simpan ulang profil Dan beres-beres Bersih-bersih User yang masih aktif Dihapus komennya Dikosongin Lalu dia kita Remove dari aktif Biar dia login ulang Ke data ulang Gitu apalagi Kayaknya sudah Sharing-sharing saya ini Silahkan gabung di grup Mita Link grup ada di deskripsi Grup Facebook ya Ada di deskripsi Nanti file Scriptnya saya share disana Apalagi Udah kayaknya Sampai ketemu lagi Di tutorial Real Vlog selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax